Australia merupakan benua dengan hewan-hewan endemiknya yang unik dan menakjubkan. Seperti kangguru yang merupakan marsupial berkantung dengan kaki depan yang lebih pendek dibandingkan kaki belakangnya. Kwokka, marsupial yang telah beradaptasi sehingga mampu mengelabui manusia dengan wajah imutnya. Atau bahkan platipus, mamalia yang bertelur dan menyusui bayinya. Platipus memiliki bentuk fisik yang sangat unik, di mana bagian tubuhnya seperti berang-berang atau paruh dan kakinya yang terlihat seperti bebek. Maka dari itu, pada tahun 1799, mamalia ini sempat dianggap tidak asli, melainkan boneka ciptaan manusia yang menyerupai hewan. Kaki dan paruh platipus berperan penting saat ia berada di dalam air, di mana paruhnya memiliki jutaan sel yang berfungsi sebagai navigasi untuk mencari makanannya, yakni udang, katak, dan hewan-hewan kecil lainnya. Para ahli menyebut, paruh ini menjadi indera ke-6 yang dimiliki oleh platipus. Ini karena platipus tetap dapat berenang dan mendeteksi keberadaan makanannya, meski dalam keadaan mata dan hidung yang tertutup, hanya dengan mengandalkan paruhnya saja. Platipus termasuk ke dalam hewan semi akuatik yang hidup di malam hari. Mereka menghabiskan sebagian hidupnya untuk berenang dan mencari makan di dalam air. Hal ini juga yang mendorong platipus lebih lincah dan cepat saat di dalam air, ketimbang berada di daratan. Namun sayangnya, platipus tidak dapat mengunyah makanan yang memiliki tekstur keras karena mereka tidak memiliki gigi. Tapi itu bukanlah masalah baginya, platipus memiliki cara lain agar dapat mengkonsumsi makanan yang keras. Mereka memakai batu kecil sebagai alat bantunya untuk memecahkan atau mengunyah makanan yang memiliki tekstur keras. Bicara tentang berkembang biak, platipus merupakan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Setelah kawin, platipus akan menghasilkan telur sekitar satu sampai dua butir saja. Dengan masa inkubasi selama seminggu, hingga akhirnya telur tersebut menetas. Layaknya mamalia pada umumnya, platipus juga akan menyusui anak-anaknya. Tapi, berbeda dengan mamalia lain, platipus tidak memiliki puting sebagai tempat untuk menghasilkan susu, melainkan dari pori-porinya. Susu platipus akan berkumpul pada pori-pori perut induk betina, dan anak-anaknya akan menjilati perut induknya untuk mendapatkan susu. Meskipun tampak seperti hewan yang tidak berbahaya, sebenarnya platipus memiliki senjata yang tersembunyi. Senjata ini berupa bisa yang terletak pada kaki belakang platipus jantan. Meskipun tidak berbahaya bagi manusia, bisa ini dapat membunuh mamalia kecil seperti tikus atau kucing.